Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengungkap adanya peluang menjadikan istri Rafael Alun, Ernie Miketorondek, menjadi tersangka. Ia akan terjerat kasus yang sama dengan suaminya, yakni kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kini KPK telah memeriksa seberapa peran aktif dari Ibu Mario Dendi tersebut dalam kasus ini. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Gunturahayu, mengatakan pihaknya akan mengumumkan apabila Ernie Miketorondek sudah menjadi tersangka. Dikatakan Asep, KPK akan melihat peran Ernie seberapa aktif dalam kasus Rafael, terutama dalam konteks TPPU. Asep mengatakan akan melihat juga apakah Ernie turut serta menyembunyikan, mengalihkan, mengubah bentuk, dan lain-lain terhadap hartanya. Yang menambahkan pihaknya akan meninjau apakah Ernie benar-benar tidak mengetahui perbuatannya. Asep menegaskan bahwa KPK akan melihat dan mempertimbangkan perbuatan Ernie. Diketahui KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap istri Rafael Alun ini pada selasa 4 Juli 2023. Sementara itu Rafael Alun Trisambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan KPK. Begitu pula dengan Mario Dendi, putra Ernie, yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Selain itu, kini Mario juga menjadi tersangka pencabulan terhadap AGH Sang Kekasih yang masih di bawah umur. Persidangan terkait kasus penganiayaan, Mario pun masih terus bergulir hingga saat ini.